Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya, channel yang membahas seputar dunia elektronik Oke teman-teman di kesempatan kali ini saya akan membahas Servisan Mijicom Ini dengan merknya Cosmos Ini kerusakannya katanya kalau buat masak itu selalu gosong Dia nasinya gosong karena kemungkinan ketika dia sudah nasi sudah masak Kalau udah mateng dia nggak mau balik ke posisi warm ya Di posisinya cuk saja di posisi cuk atau posisi memasak Jadi untuk kerusakan seperti ini biasanya itu ada dua kemungkinan Kemungkinan pertama itu sweet ini bermasalah ya Sweet untuk cuk and warmnya dia bermasalah Atau udah nggak fungsi ya rusak Dan kemungkinan kedua disebabkan oleh sweet magnetnya ini Ini dalam ada magnetnya ya Ini semacam termostat ya Jadi ketika udah masak dia otomatis seharusnya ini pair ini berfungsi atau magnet di dalamnya berfungsi ya Ini kan ada magnet di dalamnya tuh Berhubung ini saya cek tadi ini normal ya untuk sweet ini normal nggak bermasalah Ini juga sepertinya masih kondisi masih baru Belum begitu lama Ini sweetnya masih oke ya Saya cek masih bisa fungsi Untuk choke and warmnya masih fungsi Dan saya coba akan memperbaiki termostat ini ya Di dalamnya ada magnetnya Oke Jadi saya emang nggak mau mengganti dulu Tapi saya mau memperbaikinya dulu ya Dengan cara membongkar dalamnya ya Ini biasanya magnet di dalamnya kemungkinan kurang tepat posisinya Kalau dilihat ini masih harusnya masih fungsi ya Tapi kenapa dia ketika nasi udah masak atau udah mateng Dia nggak mau kebalik ke posisi warm atau menghangatkan ya Menghangatkan Tapi posisi memasak saja sehingga mengakibatkan nasi menjadi gosong Otomatis nasi gosong karena posisi dia memasak saja Dan elemen di bawah bekerja terus ya elemen yang ini ya Dia bekerja terus panas terus Jadi nasinya cepat panas dan gosong oke Langsung aja saya mau coba praktekan bongkar ini ya Karena saya curiga disini oke Dulu kalau untuk melepas ini teman-teman pasti udah paham ya Udah tahu nih caranya Ini ada tiga pengaitnya disini Dilepas saja Ini juga dilepas ya Tengahnya Seperti ini ada tiga ya Tuh ini untuk tengahnya ya Oke bongkar aja Oke lanjut Oke kita coba bongkar disini Coba ini dicongkel-congkel dikit aja ya Biar dia terlepas posisinya ini Karena ini berbahannya juga ini aluminium Mudah dilepasnya ya Oke seperti ini kita lepas sedikit-dikit Oke teman-teman susah pakai cutter bisa juga pakai obing seperti ini ya Kita coba buka Oke kita bongkar Oke obeng bisa ya Biar terlepas Yang penting obengnya tipis Nah ini udah teman-teman tuh Ya seperti ini Dia dalamnya seperti ini saja Ada dua magnet Ada yang posisi di atasnya Ya di atas ada juga posisi di bawah Oke Kita coba copot dulu Seperti ini ya Ini untuk posisi yang di bawahnya Seperti ini Kalau dilihat posisinya dia masih lumayan lengket ya Seperti masih berfungsi dengan baik ini Jadi kita akan paskan saja Biar tepat posisinya Ini juga masih bagus Bisa jadi kemungkinan pair ini kurang mantap ya pair dalamnya Coba kita renggangkan dikit Oke 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 Usahakan ini Magnet dalam Ataupun magnet yang Maksudnya magnet atas ataupun bawah Usahakan jangan ada keretakan atau pecah Oke Kita coba mau Pasang kembali Pasang kembali ya Renggangkan dulu pairnya Oke Seperti ini Oke Kita mau pasang kembali Oke, kita tempel-tempel kembali ini ya Ganti gencet seperti ini Ganti gencet-gencet lagi seperti tadi posisinya Oke, ini sudah rapi teman-teman ya Sudah saya pasang kembali Saya pasang kembali ini ya untuk pair-nya Oke teman-teman, baginda baru-baru berkunjung di channel saya Silahkan like-nya ya dan subscribe-nya Dan apabila video ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman yang lain Silahkan dibagikan ya Dan seperti ini hasilnya teman-teman ya Sudah saya coba pasang kembali Jadi disini saya membuat tutorial yang sederhana saja ya Ringan saja Tapi insya Allah bisa berguna untuk teman-teman yang khususnya untuk pemula Dan untuk masyarakat alam yang sedang mencoba belajar Nyerpiece Magicom seperti ini ya Ini mungkin bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi ya Teman-teman Jadi untuk tutorial kali ini hanya sederhananya-sederhananya saja Seperti ini saja Jadi di tahap untuk pembongkaran termostat jenis ini ya Sulit magnetnya ya Oke Dukung selalu channel saya dengan menekan tombol notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari bengkel saya ya Oke Jadi seperti ini Oke Salam sukses selalu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh